hai teman-teman semua selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sama aku yulia nah teman-teman seperti biasa nih aku mau share lagi aktivitas aku tapi untuk hari ini tuh aku bener-bener kesiangan ya jualannya atau buka warungnya nah sebenarnya dari pagi juga aku udah siap-siap sih mau jualan cuman kayaknya mager banget gitu karena semalam kan tutupnya ampe lumayan malam gitu ya teman-teman karena ada pelanggan juga yang belinya malam gitu ya tadinya aku udah mau tutup eh tapi ternyata udah ada pelanggan yang menungguin oh ya teman-teman dan ini aku lagi bikin dulu chicken mini sama chicken biasa ya teman-teman nah ini mau aku adonin dulu seperti biasa ya untuk bumbu-bumbunya udah pernah aku share juga nah dan ini tinggal diaduk-aduk aja nah teman-teman jangan salpok ya kalau aku pakai tangannya nggak apa ya nggak pakai sarung tangan gitu ya teman-teman tapi tenang aja ini tangan aku juga udah bersih dan kuku aku juga nggak panjang ya teman-teman biasanya kan kalau para netizen kalian tuh suka komennya kayak gitu ya tangannya nggak bersih nggak steril kayak gitu ya karena mau jualan nah tapi tenang aja nih aku bersih dijamin kok nah dan ini tuh kalau pakai tangan kayak gitu emang lebih enak ya teman-teman dibanding pakai sarung tangan kayak gitu yang penting kan tangannya bersih gitu ya oke dan ini untuk ayamnya udah beres aku tepungin lanjut nih tinggal digoreng aja Alhamdulillah ya teman-teman sekarang aku udah bisa bikin chicken sendiri biasanya itu kan suami yang bikinin ya sebelum berangkat kerja tapi sekarang Alhamdulillah karena aku juga mulai belajar gitu ya teman-teman aku nggak mau ngandelin suami terus karena kasihan juga kan udah harus kerja terus di rumah juga harus bantuin aku gitu ya teman-teman jadi ya udah mau nggak mau aku juga harus bisa karena ini kan keinginan aku aku yang pengen jualan gitu ya teman-teman dan ini untuk chicken kriuknya udah matang ya udah kecoklatan kayak gini tinggal diangkat aja dan barusan ada yang jatuh satu ya teman-teman nggak apa-apalah Nah ini aku mau lanjut goreng lagi tapi nggak bakalan aku rekod ya karena kebanyakan ini langsung aja nih aku mau goreng kriuknya ya biasanya tuh kriuknya kayak gini anak-anak pada suka pokoknya nggak pernah aku tinggalin maksudnya nggak pernah aku buang ya untuk sisa-sisa tepung terigunya jadi aku goreng aja kayak gini ya teman-teman udah gitu kan lumayan ini gede-gede nggak kecil-kecil kayak gitu jadi bisa dimakan bisa kriuk-kriuk gitu dan ini juga anak-anak malahan belinya pada digaduin gitu ya teman-teman teman-teman dicampur sama bumbu aida sama bumbu keju kayak gitu nah dan ini aku mau bikin dulu sambal hari ini aku bikinnya sedikit aja karena cabe juga lagi mahal ya teman-teman udah gitu kalau kebanyakan yang belinya anak-anak nggak pernah pakai sambal gitu ya teman-teman paling pakai saus atau enggak bumbu tabu Oke lanjut disini aku mau display dulu jualan aku nih Alhamdulillah untuk ayamnya juga udah jadi udah matang semua ya teman-teman sambalnya juga udah terus Alhamdulillah juga barusan udah ada yang beli ya teman-teman beberapa orang dan itu ayamnya juga tinggal sedikit lagi nah lanjut disini aku juga mau ngaduk-ngaduk dulu coklatnya karena ini suka ada endapan minyak gitu ya teman-teman pokoknya buat teman-teman semua tonton terus video aku sampai selesai Oh ya sebelumnya aku juga mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman semua yang udah selalu mendukung atau mau support channel aku sampai sekarang ini mudah-mudahan kedepannya channel aku bisa terus semakin berkembang dan teman-teman juga nggak bosen-bosen ya untuk selalu nonton video video terbaru dari aku Oh ya gimana nih kabarnya teman-teman hari ini mudah-mudahan teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan juga selalu dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya teman-teman Oke nih aku mau lanjut aja display display-nya hai 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 Nah teman-teman berhubung blender aku rusak dan aku belum beli lagi terus udah dua kali rusak ya teman-teman yang pertama itu pecah terus yang kedua nggak muter mesinnya jadi aku ini pakai chopper chopper dulu untuk ngeblender ini ya apa sih namanya pop ice-nya atau minuman-minuman yang di blender jadi aku pakai chopper dulu buat sementara sebelum aku beli lagi ya teman-teman nah dan ini dia penampakan warung aku di depan rumah atau di teras rumah ya teman-teman warung mini atau warung kecil-kecilan kayak gini tapi Alhamdulillah mudah-mudahan kedepannya warung aku ini semakin berkembang semakin rame semakin banyak pelanggannya terus yang jajan di sini nggak kapok ya bisa beli lagi beli lagi kayak gitu nah dan ini pintunya masih ditutup ya sebenarnya tadi dibuka cuma nama harapan ditutup biasa ya teman-teman udah gitu disini cuacanya panas banget nih teman-teman bisa lihat sendiri siapa tahu nih video aku ini lewat di berandanya teman-teman yang orang Jakarta Timur boleh nih jajan-jajan kesini nyobain seblak dan chicken mini atau chicken geprek aku ya teman-teman terus disini juga menu nya ada mie nyemek yang selalu laris ya kalau untuk mie nyemek Alhamdulillah nah teman-teman ini panas banget barusan aku ngabis nganterin pesenan gitu ya teman-teman itu juga barang rapat lanjut disini ada yang pesen lagi mie nyemek ya Alhamdulillah pokoknya untuk mie nyemek selalu laris gitu ya selalu nomor satu kalau misalkan hari ini kebanyakan mie nyemek biasanya seblak kurang ya tapi kalau hari ini misalkan seblak yang banyak menyemek kurang gitu ya teman-teman tapi nggak apa-apa sama-sama ya teman-teman oke dan ini yang pesen mie nyemeknya juga nggak terlalu pedas katanya pengen sedang aja menurut aku sih kalau yang doyan pedas ya enakan mie nyemek itu pedas-pedas ya teman-teman dibanding nggak pedas kayaknya rasanya aneh tapi kalau yang nggak doyan pedas ya enak-enak aja kali ya nah dan ini seperti biasa ya untuk minyak aku masukin belakangan dan ini juga untuk toppingnya aku pakein sosi sama bakso terus ada sayuran juga nah ini tinggal ditambahkan saus sama kecap manis nah dan ini untuk minyaknya udah jadi ya teman-teman ini warnanya tuh pucat banget karena emang sambalnya sedikit mintanya sih nggak pedas gitu ya teman-teman nah terus ini yang belinya juga bawa mangkok dari rumah nggak mau dipakein plastik atau styrofoam kayak gitu dan ini untuk atasnya aku kasih chicken mini ya teman-teman karena minta ditambahin sama chicken dan sedikit kriuknya oke dan ini dia untuk mie nyemeknya udah jadi tinggal aku anterin aja nah lanjut disini aku mau bikin mie nyemek lagi ini pesennya yang pedas banget katanya ya teman-teman nah ini aku goreng dulu bawangnya kemudian aku tambahkan cabai ini sekitar 4 sendok setengah ya untuk cabainya aku sih pengen nambahin lagi kayaknya tapi ini udah kebanyakan aku cek kepedesan juga ya teman-teman nah oke lanjut ini tinggal dikasih air dan seperti biasa aku masukin sayuran dan topping-toppingnya kayak gitu tapi kayaknya ini barusan nge-WA katanya nggak mau dipakein sosial sama bakso cuman pengen sayuran sama mie telur aja katanya teman-teman ya udah nih tinggal aku masukin aja kecap saus dan bumbu-bumbu yang lainnya ya untuk mie nya seperti biasa aku masukin belakangan biar nantinya tuh nggak lembek ya teman-teman karena ini kan mie nya dimasaknya nyemek-nyemek gitu biar nggak terlalu banyak kuahnya juga kalau kelamaan nanti mie nya cepet ngembang dan lembek enak banget nggak enak ya teman-teman nah dan ini dia untuk mie nya maknya udah jadi tinggal aku masukin aja ke tempat kayak gini oh ya teman-teman aku kalau pakai stereofo udah pasti walaupun dimakan di tempat juga aku kasih plastik kayak gini ya teman-teman sebenernya nggak bagus sih dilihatnya nggak enak gitu ya tapi aku pernah baca katanya nggak boleh masakan panas langsung masuk ke stereofo kayak gitu nah jadi aku masukin di plastik aja nggak tau ya kalau plastik boleh nggak sih mudah-mudahan aja boleh ya tapi katanya kalau plastik putih kayak gini nggak apa-apa ya teman-teman oke dan ini aku mau lanjut nganterin dulu nah dan ini aku udah pulang nganterin lanjut aku mau gorengin ikan dulu buat Ravan ya teman-teman karena ini udah siang banget aku belum ngasih Ravan makan tadi baru sarapan aja dan ternyata dia tuh bener-bener pengen banget nasi uduk ya teman-teman karena dari kemarin tuh ngomong terus pengen makan nasi uduk nah tadi pagi-pagi aku beliin dan ternyata satu bungkus habis sendiri ya teman-teman ya dan ini aku mau lanjut nyuapin Ravan dulu mungkin sampai disini dulu video dari aku sampai jumpa di video selanjutnya